Kita ke sorotan lain saudara, Satgas Marinir Ambalat 28 TNI Angkatan Laut menangkap 6 orang yang diduga menjadi mata-mata asing di Sebatik Utara, Keupatan Nunukan, Kalimantan Utara. 6 orang yang diduga bekerja untuk intelijen asing ini diamankan di pos TNI ALC Panjang, Sebatik Nunukan pada Rabu Siang. Kenamnya terdiri dari 3 warga negara asing, yakni 2 warga negara Malaysia dan seorang warga Tiongkok, serta 3 warga negara Indonesia. Mereka diserahkan ke pihak imigrasi Nunukan untuk proses selanjutnya. Dari hasil pemeriksaan saudara, dalam ponsel milik mereka ditemukan foto-foto pos penjagaan TNI, patok perbatasan dan juga pelabuhan penyeberangan lintas batas negara yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Untuk investigasi selanjutnya akan kita serahkan kepada rekan-rekan imigrasi yang bekerja. Untuk lebih lanjut mendalami tentang apa menurut di balik kedatangan 6 personen di kewilayah sebatik, khususnya di wilayah perbatasan yang seperti kata-kata sendiri bahwa sangat sensitif, bakal ada di instansi-instansi milik mereka. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleyman Ponto meminta ke 6 orang yang ditangkap di Nunukan karena diduga mata-mata asing ini diinterogasi. TNI harus memeriksa motif, tujuan dan siapa pemberi perintah yang menugaskan mereka menyusup dan mengambil foto aset militer. Menurut Soleyman, tertangkapnya 6 orang yang diduga intelijen asing ini menunjukkan prajuri TNI di perbatasan memiliki kewaspadaan yang tinggi. Tertangkapnya 6 orang yang sedang mengambil foto-foto situasi penjagaan itu merupakan salah satu bentuk kewaspadaan yang tinggi dari para anggota yang sedang menjaga di pos penjagaan itu. Ini perlu diinterogasi untuk mendapatkan motif pelaksanaan pengambilan foto secara ilegal itu. Bagi ke 6 orang yang tertangkap itu harus diadakan pemeriksaan, harus diperiksa, dicari apa motifnya, siapa yang memerintahkan mereka, apa yang ingin mereka dapatkan. Anggota Komisi Pertahanan DPR, Dev Laksono, justru berpandangan lain, sodara. Menurut Dev Laksono, penangkapan 6 orang yang diduga agen intelijen asing di Nunukan Kalimantan Utara ini menunjukkan informasi dan rahasia negara termasuk yang terkait dengan aset militer rawan kebocoran. Dev mendesak keamanan diperkuat dan keterlibatan WNI dalam dugaan aksi spionase ini ditelisik lebih jauh. Apa yang terjadi, ini adalah satu hal yang amat memalukan dan juga sangat menyedihkan. Ini membuktikan bahwa masih ada kemungkinan-kemungkinan akan kebocoran, baik apakah itu informasi, ataupun juga hal-hal yang bisa membocorkan rahasia rahasia negara. Dan apalagi ini melibatkan WNI. Nah ini harus ditelisik bagaimana mereka bisa direkrut sampai dilatih menjadi agen asing dan juga bisa bekerja untuk memocorkan rahasia negara. Dan saudara terkait dengan penangkapan 6 orang yang diduga bagian dari intelijen asing di Nunukan Kalimantan Utara. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jasmin Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat petang, Jasmin. Jadi sebenarnya informasi intelijen apa yang mereka kumpulkan dan identitas mereka seperti apa? Ya, Yasmin dan saudara. Memang sejak tertangkapnya ke-6 warga negara yang sebagian adalah asing, memang diduga kuat mereka adalah bagian dari agen rahasia yang masuk ke Indonesia melalui daerah-daerah perbatasan yang ada di Kaltara. Karena kawasan ini memang cukup rawan, karena ada sepanjang 600 km kawasan perbatasan di Nunukan, Malinau, dan Tarakan. Ini juga merupakan data kawasan yang sangat mudah dimasukin oleh beberapa jalur lintas batas. Dan memang data yang kami terima saat ini adalah beberapa tiga di antaranya adalah warga negara asing dengan atas nama Leo Bin Simon yang berkeluargaan Malaysia dan Ho Jin Keat juga berkeluargaan Malaysia dan satu berkeluargaan Tiongkok atas nama Ji Dong Bai. Mereka bertiga ini memang saat ini sudah dilimpahkan ke bagian imigrasi di Kabupaten Nunukan dan sempat kita tanyakan juga apa hasil pemeriksaan sementara. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi yang jelas apakah mereka adalah agen rahasia yang untuk melihat bagaimana kondisi jalur perbatasan. Karena memang kawasan ini cukup rawan beberapa tahun terakhir karena daerah perbatasan di Kalimantan Utara terakhir ini memang cukup ramai penangkapan beberapa jalur kriminal. Salah satunya adalah trafficking dan narkoba. Dan kawasan ini memang dianggap paling rawan. Tak hanya itu beberapa daerah juga di Kalimantan Utara kini berbenah untuk membangun kawasan daerah-daerah perbatasan dan pos jentas batas yang sudah diperbaiki. Baik dalam bentuk fisik maupun tim SDM-nya. Jafar kemudian di mana mereka diamankan saat ini dan apa langkah penindakan yang diambil oleh aparat? Ya, ya Sir. Saat ini seperti saya sampaikan sejak awal bahwa mereka kini dilimpahkan keimigrasian. Karena ada pertimbangan undang-undang yang saat ini bisa menjerat mereka adalah undang-undang nomor 6 tahun 2021 tentang keimigrasian. Tindak administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya. Dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum tidak menghormati atau tidak menatai perusahaan perundang-undang untuk wilayah Republik Indonesia. Dan ya Sir, petugas juga tadi sempat kita wawancara bahwa selain itu mereka juga akan diberikan dijerat dalam undang-undang ITE termasuk pengambilan foto secara ilegal yang ditemukan oleh petugas di pos lintas Ambalat ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Jasmin Jafar atas informasinya terkait dengan TNI AL yang menangkap 6 orang diduga intelijen asing.